Pasien varian Omikron transmisi lokal bersama istrinya saat ini diisolasi di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Kondisi pasien tidak berkejala dan diisolasi untuk mencegah penyebaran varian Omikron. Pasien varian Omikron transmisi lokal dirawat bersama istrinya di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Keduanya dinyatakan positif COVID-19, namun sang istri masih menanti hasil uji COVID-19 varian Omikron. Hingga kini pasien tidak memiliki gejala, hanya mengalami pusing. Isolasi dilakukan mengingat varian Omikron dapat menyebar hingga lima kali lebih cepat meski hanya bergejala ringan. Pasien varian Omikron dipisahkan dengan pasien COVID lainnya menghindari kontaminasi. Tidak ada perawatan khusus karena dia tidak bergejala dan hanya ringan-ringan, paling hanya pusing sedikit. Dan dia tidak pasang oksigen, tidak pasang impus. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa asanya dirawat di sini adalah untuk isolasi. Karena ini kan Omikron jauh lebih cepat penyebarannya ya, hampir sekitar lima kali lipat, sehingga kita harus hati-hati dan kita keep betul agar tidak terjadi penularan lebih jauh. Saat ini terdapat 16 pasien varian Omikron yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Dua pasien dari transmisi lokal, serta 11 WNI dan 3 WNA dari perjalanan luar negeri. Dari Jakarta, Armalina, Jakasamsa, INews, melaporkan.